Oke Jom, bagaimana cara mengatasi fps drop tanpa harus ribet dan serut? Gampang banget Jom, cukup pakai Magic Tweak versi Lite. Jadi ini ya, Bang Ojan itu sengaja rilis Magic Tweak versi Lite, soalnya banyak pasukan sabun yang tidak bisa setting Magic Tweak versi originalnya. Alasan simpelnya, karena terlalu banyak pilihan, terus karena terlalu banyak file dan bingung sama urutan filenya. Pokoknya macam-macam, sampai pada sableng mikirin Magic Tweak. Nah itu alasannya, Bang Ojan itu rilis Magic Tweak versi Lite. Dan ditambah lagi, jadi biar kalian itu lebih mudah dan tidak bingung cara setting Magic Tweaknya. Nah untuk Magic Tweak versi Lite ini, fiturnya itu sama banget dengan Magic Tweak original versi 8.1. Soalnya file-file ini memang dikompresi dari file Magic Tweak versi 8.1. Jadi kalau misalkan ditanya, Bang apa bedanya? Ya nggak ada bedanya sama sekali. Tapi nih ya, tapi di Magic Tweak versi Lite ini adalah file-file paling penting dan file-file pilihan dari versi terbaru. Semua file terbaik di versi 8.1 itu ada di Magic Tweak versi Lite. Ya jadi bisa dibilang Magic Tweak versi Lite ini adalah versi spesialnya buat device-device mid-rank ataupun high-end. Kalau misalkan untuk device low-end, ya mungkin itu bakalan kerasa ngelag. Tapi ya nggak dosa juga sih kalau misalkan kalian pengen nyoba di HP kentang. Nah, buat hafalin semua file yang ada di Magic Tweak versi Lite, itu benar-benar gampang banget. Soalnya di setiap folder, itu hanya ada satu file aja yang bisa kalian jalanin, yaitu file run. Ya contohnya di folder main tweak, itu hanya ada satu file. Terus di folder tuner, itu hanya ada satu file di setiap renderingnya. Dan rendering yang Mbak Oja sediakan juga itu nggak terlalu banyak. Hanya ada tiga tipe rendering aja. Yaitu render angel, terus render skio gl, dan skio vk. Jadi buat setting Magic Tweak versi Lite, kalian cuma disuruh milih tipe rendering aja. Sisanya tinggal kalian jalanin, jalanin, dan jalanin. Nah kenapa Mbak Ojan kasih tiga tipe rendering? Soalnya nih ya, game-game yang sekarang itu sebagian ada yang manja. Ya misalkan pakai render angel, malah black screen. Jadi kalian bisa ganti ke render skio gl. Atau mungkin game Anu, pakai skio gl itu nge-lag. Ya berarti kalian bisa pilih render skio vk. Nah buat file uninstallernya juga itu sudah Mbak Ojan siapkan di dalam folder. Jadi tinggal kalian jalanin. Oke, untuk step yang pertama, kalian download Magic Tweak versi Lite. Untuk linknya sudah Mbak Ojan taruh di kolom deskripsi. Tinggal kalian klik aja secara gratis. Nah kalau misalkan sudah berhasil di download. Nah Magic Tweak versi Lite itu kalian ekstrak menggunakan aplikasi apa aja. Terserah kalian nyamannya pakai apa. Nah hasil ekstraknya itu kalian pindahkan ke memori internal di luar folder. Dengan nama folder adalah Magic. Ini sama seperti Magic Tweak yang original versi yang free. Nah untuk di dalamnya sudah Mbak Ojan jelasin. Jadi di setiap folder itu cuma ada satu file. Dan untuk di folder Tuner, untuk di folder Speednet. Di Tuner juga di sini ada yang versi Limited dan ada yang versi Universal. Jadi di setiap folder rendering itu cuma ada satu file yaitu Run. Oh iya, di sini ada satu file yang bernama Legacy. Itu adalah modul Magisk. Jadi di khususkan buat HP Android yang sudah di root. Nah buat cara settingnya bisa kalian tonton di video sebelumnya. Ada di kolom deskripsi juga. Nah sekarang kalian siapkan aplikasi Breven. Nah kalau misalnya aplikasi Breven sudah terbuka. Kalian buka folder yang bernama Magic. Kalian buka seperti biasa. Kemudian kalian pilih Tuner. Ini file pertama. Dan kalian pilih yang Limited atau Universal. Bebas ya. Game yang kalian mainin ada di mana. Nah untuk rendering juga bebas. Kalian pilih yang mana. Nah selanjutnya kalau misalnya sudah memilih tipe rendering. Kalian klik jalur yang atas. Kemudian kalian buka lagi aplikasi Breven. Kalian ketik sh. Sepasi dan pastikan jalur yang sudah kalian copy tadi. Kemudian ketik rune.sh. Kemudian jalankan. Nah tunggu proses pemasangan sampai selesai. Pokoknya aplikasi Brevennya jangan di close. Atau mungkin HPnya jangan ditutup. Nah kalau misalnya sudah selesai. Untuk tweak yang lainnya. Contohnya adalah main tweak. Atau mungkin tweak internet. Itu opsional ya. Boleh dipasang boleh enggak. Bang. Gue cuma pengen pasang main tweaknya aja. Enggak mau pasang tuner. Soalnya HP gue berjalan di Android 10. Bisa apa enggak? Bisa dong. Bang. Gue cuma pengen pasang tuner aja. Enggak mau pasang main tweak. Soalnya makin ngelik. Kalau misalkan pakai main tweak. Bisa apa enggak? Bisa. Pokoknya terserah kalian. Disitu cuma ada tiga pilihan. Main tweak. Terus tweak internet. Dan tuner atau config. Dan di setiap folder itu cuma ada satu file aja. Yang bisa kalian jalanin. Nah untuk file uninstallannya juga udah disiapin. Tinggal kalian jalankan aja. Jom. Nah. Ada beberapa user yang komentar. Isinya tuh. Bang. Kok lancar banget. Kok beda banget sama HP gue. Padahal file yang kita pasang itu sama. Kok hasilnya beda. Nah disini HP Bang Ojan itu mendukung game turbo. Yang bernama game dashboard. Jadi game dashboard ini adalah sebuah game turbo yang dibuat oleh Google. Dan disini untuk modenya itu ada tiga. Dari mulai performance. Terus standar dan battery saver. Jadi game turbo inilah yang bikin. HP Bang Ojan itu lancar bermain game. Padahal game booster ini. Bisa dijalanin buat HP Android yang belum di root. Cuman ya. Sulitnya. Game turbo ataupun game dashboard dari Google ini. Cuma mendukung OS basis OSP. Jadi nggak semua HP Android yang berjalan di Android 12. Itu bisa pakai game dashboard ini. Ya termasuk game dashboard yang langka. Ya kalau misalkan kalian mau pasang. Mungkin kalian harus ganti ke OS GSI. Baru bisa menggunakan game dashboard dari Google. Oke jadi segitu aja pembahasan Bang Ojan tentang Magic Creek versi Lite. Semoga aja dengan adanya versi baru ini. Kalian lebih mudah dan bisa cara settingnya. Untuk feedbacknya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Soalnya di kolom deskripsi itu nggak bisa. Bawah aja nya ke ngopi Synthiis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.